Hai teman-teman bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe Terima kasih Assalamualaikum teman-teman di video ini saya mau unboxing mixer ini hand mixer mereknya merek Miyako dan ini adalah mixer yang akan saya jadikan sebagai hadiah giveaway 100k subscribers ini di video ini saya juga akan mengumumkan siapa dua orang yang akan mendapatkan dua mixer ini sebelum saya umumkan saya mau kasih lihat dulu seperti apa bagian dalamnya ini adalah pengaduknya yang tadi sekarang kita buka dulu bagian dalamnya seperti apa nah ini dia mixernya saya memberikan hadiah mixer ini untuk giveaway 100k subscriber karena banyak diantara teman-teman yang biasanya ketika saya bikin resep kalau pakai mixer teman-teman tanya kalau tanpa mixer bisa atau tidak nah mudah-mudahan nanti dengan saya memberikan hadiah ini akan lebih mudah buat teman-teman dalam mengikuti resep-resep yang saya bagikan ini ini mixernya kabelnya cukup panjang teman-teman nah ini merek Miyako bisa untuk berbagai macam kue ya nanti teman-teman bikin ini adalah kodenya kurangerti juga kalau kodenya ini dua lubang untuk memasukkan pengaduknya dan ini bentuknya bagus banget teman-teman pas banget dipegang bunyi tombol untuk melepas pengaduknya dan ini untuk speednya atau kecepatannya sepertinya ini kalau menurut tulisannya mixer Miyako yang ini dia punya lima kecepatan jadi bagus banget ya bisa disesuaikan kecepatannya sesuai dengan teman-teman kepengen bikin kue apa nanti keren banget warnanya putih bersih seperti ini dan ketika dipegang ini tidak terlalu berat ringan-ringan malahan ini ringan banget kalau menurut saya nah kemudian ini tadi pengaduknya pengaduknya disediakan dua macam yang ini untuk mengocok yang ringan-ringan kayak telur atau whipped cream kemudian ada satu lagi ini untuk bikin adonan yang agak berat biasanya kayak kalau teman-teman mau ngadon roti kalau misalnya males diulani pakai tangan teman-teman bisa pakai yang ini untuk ngadon apa untuk bikin adonan yang padat ya selama ini sih saya belum pernah kalau pakai mixer pakai yang pengaduk yang itu nah cara pakai nya teman-teman ini simpel banget pengaduknya tinggal dipasang di lubang sini ada dua ini tinggal dimasukkan saja seperti ini pastikan rapat ya ketika memasang kemudian ketika mau dipakai saya nanti tinggal di colok ke listrik itu colokannya ini ringan banget nah tombol yang atas ini tombol untuk melepas pengocoknya ini teman-teman kalau misalnya sebentar ya nih saya lepas dulu tombol yang di atas itu tidak bisa dipencet kalau teman-teman masih dalam kondisi mengocok untuk ininya ini yang ininya seperti ini saya contohkan ya dia tidak bisa tidak akan bisa terlepas kalau teman-teman masih memfungsikan tombol speednya itu teman-teman yang sudah punya mixer pasti sudah tahu lah ya info ini saya bagikan untuk teman-teman yang sama sekali belum pernah menggunakan mixer ini ketika ini kita geser ke sini tidak akan bisa dilepas yang ininya pengocoknya tapi kalau sudah di posisi nol baru bisa dilepas siapa tahu nanti ketika teman-teman beli atau mungkin dapat giveaway ini terus bingung ya seperti apa melepasnya oke seperti ini jadi kondisi terkunci dia kalau kita taruh di nol baru bisa dibuka pengocoknya ini oke seperti itu ya teman-teman berikutnya di dalam ini juga disediakan sebentar ini saya masukkan dulu nah ini adalah kartu garansi ini mixernya saya baru beli kemarin tanggal 22 mai dan di dalam box ini juga ada semacam selembar buku petunjuk ya seperti apa cara penggunaannya kemudian apa yang harus diperhatikan lalu ini ini ada juga petunjuk membersihkannya bentar saya fokuskan dulu ada petunjuk penggunaan bisa teman-teman baca nanti ya petunjuk penggunaan ada beberapa kemudian ini ada petunjuk membersihkan nanti dibaca aja kemudian ada petunjuk kecepatan nah ini yang tadi saya bilang ada lima kecepatannya dan masing-masing kecepatan ini fungsinya berbeda lalu Oh ya ini juga teman-teman kalau mau bikin es krim nanti bisa ya menggunakan mixer ini jadi enak banget nanti kerjanya kemudian di bagian sebelah kanan ini Miyako memberikan beberapa resep yang bisa teman-teman coba pada resep bolu donat roti tawar dan lain-lain nanti bisa dibaca langsung di buku petunjuk ini juga di bagian depan ada petunjuk keamanannya spesifikasinya sama bagian-bagiannya apa saja penjelasannya yang lebih detail nah teman-teman sekarang sudah waktunya saya akan mengumumkan siapakah dua orang yang akan mendapatkan hand mixer Miyako ini yang sudah saya sediakan ini saya sudah menuliskan dua nama di bagian belakang kotak Miyako ini ini masih saya tutup ya nanti akan saya buka saya perlihatkan siapakah dua nama yang sudah saya tulis di belakang kotak ini tapi sebelum saya balik kotak ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman yang sudah mampir ke channel ini yang sudah mengklik tombol subscribe terima kasih banyak atas support teman-teman semuanya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mencoba resep-resep di channel ini pokoknya harapan saya semoga resep-resep yang pernah saya share disini bermanfaat untuk semua teman-teman baik itu untuk bikin cemilan di rumah ataupun untuk jualan nah ini langsung saja kotaknya saya balik dan siapakah nama yang sudah tertera disini mbak Dewi Purwanti selamat untuk mbak Dewi Purwanti yang berhak mendapatkan satu hand mixer merk Miyako dari channel Dapur Azizam dan ini ongkos kirim ditanggung sama pemenang ya nanti silahkan hubungi saya nanti akan saya cekkan berapa ongkirnya kemudian ini kotak yang kedua siapakah nama yang sudah saya tulis disini oke tanpa berpanjang-panjang lagi akan saya balik kotaknya bismillah adalah adalah yang berhak adalah Mbak Marwiyah Fahruddin selamat kepada Mbak Marwiyah satu unit hand mixer yang ini adalah untuk Mbak Marwiyah sekali lagi selamat buat 2 orang pemenang giveaway 100k subscriber channel youtube Dapur Azizam Samarinda buat yang lain mohon maaf tidak dapat tapi tunggu setelah ini ada giveaway berikutnya terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh